Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi DKI Jakarta bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu mulai mendalami usulan pencabutan Peraturan Daerah No. 11 tahun 1992 tentang penataan dan pengelolaan Kepulauan Seribu Kota Madia, Jakarta Utara. Ketua Bapak Pemperda DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan menjelaskan, situasi terkini diperlukan pencabutan Perda lantaran sudah tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini di mana Kepulauan Seribu bukan lagi bagian dari wilayah Jakarta Utara. Sesuai peraturan pemerintah No. 5 tahun 2001 tentang pembentukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Kalau lihat pencabutan ini karena memang sudah muncul aturan-aturan yang lebih tinggi. Jadi tidak ada lagi, seperti dikatakan tadi, dia ada tapi sesungguhnya sudah mati. Yang saya pikir perlu diharmonisasi, mana yang menjadi otoritas pemerintah pusat, mana yang menjadi otoritas pemerintah daerah, supaya betul-betul memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakatnya. Di kesempatan yang sama, Bupati Kepulauan Seribu Junaidi berharap dengan dicabutnya Perda No. 10 tahun 1992, dapat menjadikan Kepulauan Seribu sebagai kawasan ekonomi dan pariwisata yang lebih produktif. Harapan kami, ya juga tadi dikatakan juga harapan kami bagaimana juga bisa kita memberikan peluang investasi yang ada di 10 ribu untuk bisa mengembangkan 10 ribu menjadi negeri seribu puluh. Yang mungkin sebagai kota wisata, harapan saya bisa sama dengan sentersuairan. Humas Sekretariat DPRD DKI melaporkan.